Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kifra Tutorial Kali ini kita akan belajar tentang data validation yang ada di tab data Microsoft Excel ya teman-teman Silahkan buka Excel kalian Baik teman-teman, jika kalian perhatikan di layar Di sini saya sudah memiliki tabel allow dengan data yang ada di data validation ya teman-teman Jadi kita buat skenario-nya dulu agar memudahkan teman-teman dalam memahami data validation Klik data validation dulu ya teman-teman Untuk allow di situ ada any value, kemudian whole number, kemudian decimal, list, date, kemudian ada time, text length, dan custom Dan untuk data di situ ada between, not between, kemudian equal to, not equal to, kemudian greater than, less than, greater than or equal to, dan less than or equal to Kita keluar dari sini ya teman-teman Nah untuk di allow sendiri, kita mulai dengan any value Jadi any value itu adalah semua data itu bisa masuk ya teman-teman Tanpa terkecuali baik itu berformat angka atau berformat text Oke jadi ini umum ya teman-teman Kemudian di whole number Untuk whole number itu membatasi data hanya untuk format angka saja Dan ini dikecualikan untuk decimal Kemudian kita masuk di decimal Untuk decimal sama dengan whole number ya teman-teman Akan tetapi di sini untuk angka decimal itu diizinkan ya teman-teman Kemudian list Untuk list itu membatasi data hanya untuk data yang ditentukan saja ya teman-teman Jadi untuk penggunaan list silahkan klik di video yang ini ya teman-teman di sudut kanan atas layar sekarang Kemudian untuk date Untuk date sendiri itu membatasi data hanya untuk kriteria tanggal saja ya teman-teman Kemudian kita melangkah di time Untuk time itu membatasi data hanya untuk kriteria waktu saja ya teman-teman Jadi dia seperti jam atau menit gitu ya teman-teman Kemudian text length Untuk text length itu membatasi panjangnya jumlah karakter text yang dimasukkan baik berformat angka ataupun text Oke teman-teman sedangkan untuk custom sendiri itu kita menentukan sendiri kriteria yang dimasukkan Dan biasanya menggunakan rumus Excel tertentu Oke teman-teman selanjutnya kita ke data dulu ya kita pahami dulu ya Untuk between hanya data yang berada diantara pengaturan data yang bisa di input Oke teman-teman kita pahami dulu definisinya ya Kemudian not between itu kebalikannya between ya Jadi untuk not between itu di luar pengaturan data yang bisa di input Selanjutnya equal to itu hanya data yang sama dengan pengaturan yang bisa di input ya teman-teman Di luar itu tidak bisa Kemudian untuk not equal to itu kebalikan equal to ya teman-teman Selanjutnya greater than Untuk greater than itu hanya data yang lebih besar dari pengaturan yang bisa di input Oke teman-teman selanjutnya untuk less than itu kebalikan dari greater than ya teman-teman Selanjutnya greater than or equal to itu hanya data yang lebih besar atau sama dengan data pengaturan yang boleh di input ya teman-teman Kemudian less than or equal to itu kebalikan dari greater than or equal to Oke teman-teman kita langsung ke contoh penerapannya ya Untuk penggunaan data itu di semua allow kecuali any value kemudian list dan custom itu bisa diterapkan ya Mulai dari between hingga less than or equal to Jadi disini saya sudah memiliki cell yang berwarna putih ini ya teman-teman Saya sengaja membuatnya seperti ini biar lebih adil saja ya teman-teman Bukan berarti tidak bisa digunakan akan tetapi disini sekaligus untuk mempersikat waktu tutorial kita ya teman-teman Kita mulai dari wool number Untuk wool number itu kita contohkan between ya teman-teman Jadi untuk between itu kalian bisa lihat ya hanya data yang berada di antara pengaturan data yang bisa di input Silahkan klik di cell yang ingin ditentukan yang ini misalkan ya teman-teman Kemudian data validation klik wool number Untuk data pilih between Disini untuk minimum misalkan saya gunakan 50 Dan untuk maksimum itu saya gunakan misalkan 70 Oke ini pengaturan data kita ya teman-teman Ini pengaturan data kita Silahkan klik ok Nah jika kalian meng-input data 65 Jadi ini sudah di antara 50 dan 70 ya teman-teman Itu kita bisa input disini Akan tetapi jika kita meng-input data di bawah 50 atau di atas 70 itu akan muncul pesan error ya teman-teman Kita mulai dulu dengan angka yang lebih kecil dari 50 Misalkan 45 Maka untuk datanya tidak bisa di input dan muncul pesan error disini Kita coba dengan angka yang lebih besar Misalkan 71 ya teman-teman Klik enter itu tidak bisa di input Bisa dipahami ya untuk penggunaan between Selanjutnya kita melangkah pada desimal Jadi untuk penggunaan desimal disini saya menggunakan not between ya Akan tetapi untuk between hingga less than or equal to itu bisa ya teman-teman Disini hanya untuk mempersingkat waktu tutorial saja Sekali lagi ya teman-teman Oke kita mulai saja Klik disini lalu data validation Pilih desimal Untuk data kita pilih not between Disini kita coba contohkan untuk minimalnya itu 4,5 Dan maksimumnya 8,5 Klik ok Nah sekarang coba kalian masukkan data antara 4,5 hingga 8,5 itu sama sekali tidak bisa di input ya teman-teman Kita coba contohkan 8 Klik enter Maka disini dia tidak diperbolehkan Oke teman-teman Selanjutnya kita ke not equal to Disini saya mencontohkan world number ya teman-teman Kalian bisa perhatikan untuk not equal to itu data yang tidak sama di pengaturan yang boleh di input Sekarang kita coba Silahkan klik disini terlebih dahulu Lalu klik data validation Full number Kemudian not equal to Pilih value kita Jadi untuk value nya misalkan angka 85 Oke Silahkan klik ok Jadi Yang bisa di input disini hanya data yang tidak sama dengan 85 Kita coba 85 terlebih dahulu ya Klik enter Kalian bisa perhatikan disini muncul pesan error Kalau misalkan 75 Maka dia bisa di input Oke teman-teman bisa dipahami ya Kita masuk ke contoh yang berikutnya ya teman-teman Untuk contoh yang berikutnya adalah greater than Untuk greater than nya saya menggunakan eloded ya teman-teman Jadi untuk biasanya untuk penggunaan greater than ini adalah membatasi tanggal ya Misalkan tanggal sekian baru bisa di input Dan ini biasanya kalau di excel semacam tanggal SP2D Atau tanggal surat perjalanan dinas Jadi di bawah tanggal sebelumnya itu tidak boleh di input Jadi hanya tanggal di atasnya saja yang boleh di input ini Untuk menghindari semacam pengarangan data ya teman-teman Kita mulai-mulai saja Silahkan klik terlebih dahulu disini Data validation Kemudian eloded Untuk data kita gunakan greater than Kemudian start date kita misalkan Sesuai tanggal yang ini saja ya teman-teman Untuk start date kita kita gunakan sesuai tanggal yang ini Jadi disini 4 Juni 06 2020 Silahkan klik ok ya teman-teman Jadi untuk tanggal 4 dan di bawahnya itu tidak boleh di input ya teman-teman Kita coba tanggal 4 saja dulu ya Kalian bisa perhatikan ya untuk tanggal 4 sendiri tidak boleh di input Jadi disini hanya boleh di atasnya Kalau tanggal 5 bulan 6 2020 itu baru bisa ya teman-teman Bisa dipahami ya Oke ini kita hapus Oke teman-teman selanjutnya kita melangkap pada penerapan yang berikutnya Yaitu time Kemudian untuk contohnya disini saya coba gunakan greater than or equal to dan less than or equal to Oke teman-teman ya Untuk penerapan greater than or equal to dan less than or equal to Itu biasanya di pembuatan absen biasanya ya pembuatan absen manual itu kita penginputan jam masuk dan jam pulangnya disini saya contohkan untuk jam masuk terlebih dahulu ya teman-teman Dan klik data validation kemudian pilih time Lalu pilih greater than or equal to Jadi misalkan disini start time kita adalah untuk jam masuk ya teman-teman 16.200 Klik oke ya teman-teman Jadi untuk greater than or equal to Kalau kita masukkan di Kalau misalkan pada saat pembuatan absensi Kita masukkan 06.245 Seperti ini maka akan ditolak teman-teman Oke Silahkan cancel Disini kalau kita masukkan 07 sesuai yang tadi ya Itu baru bisa di input Kemudian untuk listiannya itu hanya bisa di input pukul 16 ya teman-teman Seperti ini Kalau misalkan kita inputnya itu di atas pukul 16.00 itu tidak bisa ya teman-teman Misalkan 16.201 itu sudah tidak bisa ya teman-teman Oke Selanjutnya kita melangkah pada text length Jadi misalkan disini sebagai contoh Dia semacam penginputan nysn Atau apa saja ya Misalkan nick atau id ya teman-teman Kita langsung saja di contoh penerapannya ya Kita batasi karakternya hanya sama dengan ya teman-teman Silahkan klik disini Data validation Kemudian pilih text length Kemudian kita pilih equal to Disini misalkan untuk lengthnya kita itu Misalkan hanya 8 ya Klik ok Jadi kalau di bawah 8 dan di atas 8 itu tidak bisa di input ya teman-teman Misalkan kita coba contohkan 1,2,3,4,5 itu tidak bisa ya Kemudian kalau 9 angka juga itu tidak bisa ya teman-teman Misalkan seperti ini Tidak bisa ya Jadi yang bisa di input disini itu hanya 8 karakter Oke teman-teman Misalkan 1,2,3,4,5,6,7,8 Atau misalkan kombinasi NISN atau ID lainnya Misalkan A1,2,3,4,5,6,7 Klik enter itu baru bisa Yang jelasnya disini hanya 8 Oke teman-teman Untuk contoh text length selanjutnya Saya menggunakan last name ya teman-teman Untuk last name misalkan Seperti pengen inputan nilai ya Misalkan untuk batasannya kita itu Hanya boleh sampai 2 angka saja Jadi kalau 3 dan seterusnya itu sudah tidak boleh Oke teman-teman silahkan klik disini Data validation Kemudian text length Untuk yang ini kita gunakan last name Maksimum kita adalah 3 Silahkan klik ok Jadi kalau kita input disini 1,2,3 seperti ini Itu tidak bisa teman-teman Jadi untuk pengen inputan angka kita Misalkan hanya 86 Yang jelasnya 2 angka atau di bawahnya Oke teman-teman bisa dipahami ya sampai sini Oke teman-teman selanjutnya Untuk yang ini kan sudah tadi ya Di contoh time untuk list name or equal to Selanjutnya kita pindah ke custom Di custom ini biasanya menggunakan formula Excel ya Kita langsung contohkan saja Saya coba hapus tulisan formula ini Bisa diperhatikan di formula bar kita kosong ya Disini kalian pilih data validation Kemudian pilih custom Disini kita gunakan formula Sebagai contoh yang memudahkan saja Sama dengan is number Kemudian buka kurung Lalu Excel yang ini Lalu tutup kurung klik ok Jadi caranya seperti itu dia teman-teman Jadi untuk is number sendiri itu adalah Hanya format yang dibaca angka saja oleh Excel yang bisa di input Ya teman-teman Jadi yang ada angkanya baik itu jam Numerik Atau tanggal Itu bisa Tetapi kalau mengandung text itu tidak boleh Oke teman-teman ya kita contohkan Misalkan 26 2020 Ini bisa ya teman-teman bisa Kemudian misalkan kita contohkan disini Angka 1 ya seperti ini Itu tidak boleh karena disini ada format text Oke teman-teman Jadi untuk penulisan nick disini tidak boleh ya Seperti ini misalnya 7403 Dan seterusnya itu tidak boleh disini ya teman-teman Atau mungkin misalkan kita kombinasikan A1 seperti ini itu tidak diperbolehkan teman-teman Karena ada yang mengandung text disini Oke jadi itu untuk fungsi is number sendiri Oke teman-teman bisa dipahami ya Semoga ini membantu teman-teman untuk memahami Cara kerja data validation di Excel ya Oh iya teman-teman di video selanjutnya Kita akan membahas tingkatan data validation lagi ya teman-teman Jadi nantikan terus video dari saya Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!